Terima kasih. Ah, ternyata ini toh yang menyebabkan paman-paman ini rela panas-panasan cuma demi nengkrong di depan kandang burung. Yap, ini adalah lomba burung perkutut. Dalam lomba perkutut, dibagi menjadi dua kategori. Kategori perkutut dewasa dan kategori khusus perkutut pik alias anakan. Heboh sih boleh paman, tapi jangan ganggu konsentrasi para juri yang sedang menilai dong. Beuh, suaranya merdu banget. Yah, kalau otan sih sudah pasti yes deh. Oh iya, rata-rata jenis perkutut yang dilombakan adalah perkutut Thailand atau biasa disebut perkutut Bangkok, teman. Karena memiliki suara yang besar dan bermental kuat sehingga lebih tangguh dan mudah beradaptasi ketika dilombakan. Sebenarnya, pamor perkutut lokal dahulu kala sangat mendominasi. Namun, sempat ada larangan dari negara yang tidak mengizinkan kontes burung jika bukan dari hasil ternak demi menjaga kelestarian alam Indonesia. Karena pada masa tersebut belum banyak perkutut lokal yang diternakkan dan Indonesia kedatangan perkutut Thailand dengan suara yang lebih bagus, alhasil kebanyakan penghobis berpaling kelain hati deh. Duh, duh, duh. Sabar ya sob. Loh, 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 Loh. Papa, Papa mau A someone mau apa? Bawa-bawa benang, tusuk gigi, dan gunting segala lagi. Otanku tiba-tiba merinding ya? Oh my gosh Paman mulai mengambil si perkotut Wait Jangan Jangan Paman kan cuma mau masang benang pada tubuh si perkotut Gak usah bingung begitu teman Ini merupakan salah satu trik khusus agar perkotut menghasilkan suara yang bagus loh Simpul benang yang diikat pada tubuh perkotut mampu memberikan sedikit tekanan pada kantung suaranya Sehingga menghasilkan suara yang lebih merdu Wow Tenang Ikatan ini tidak membuat sakit Apalagi melukai si perkotut kok teman Aman Hei ladalah Apalagi ini Hei Paman SETOP SETOP Oke, cukup dramanya Si Paman cuma mau menggurah burung perkututnya kok Selain menggunakan cara dari luar, cara melalui dalam tubuh pun juga dilakukan Yap, untuk menjaga suara perkutut agar tetap jernih dan merdu Yah, dengan menggurahnya Hanya menggunakan air daun kitolot Daun kitolot merupakan tanaman herbal yang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit Salah satunya untuk melancarkan pernafasan Macam penyanyi profesional saja nih Proses gurah ini dilakukan untuk mengeluarkan kotoran dari kantung udara dan paru-paru burung perkutut Cairan daun kitolot akan meresap ke dalamnya Dan dalam waktu beberapa menit saja, perkutut akan memuntahkan kotoran yang ada di bagian kantung udaranya Coba, mana suaranya sob? Karena telah memiliki tempat di hati penggemarnya, tidak sedikit yang membudidayakan burung perkutut ini loh sob Wah, lihat banyak banget kan sobat-sobat otan disini Dari gerak-geriknya otan tahu nih, si paman pasti salah satu agen dari biro jodoh Ayo paman, tentukan pilihanmu Mantap! Sudah didapatkan jantan dan betina perkutut yang siap dijodohkan Terus, mana jodoh buat otan? Tapi, sebelumnya pasangan si Joli ini harus dimandikan terlebih dulu Biar segar dan segar Loh, kok mandinya pakai air cucian beras sih paman? Harusnya pakai air kembang tujuh rupa dong Biar wangi Tenang, semua ada alasannya teman Karena rata-rata, bulu burung memiliki kandungan minyak Sehingga sulit untuk dibersihkan dengan air biasa Makanya menggunakan air beras ini Air beras ini mengandung pati Sehingga dapat meresap ke sela-sela bulu Dan membersihkannya dari kotoran Oh iya, tidak hanya membersihkan Efek dari air beras ini juga dapat membuat bulu semakin mengkilap lho Coba saja kalau nggak percaya Setelah itu, bersihkan dengan air bersih ya Alright! Keringkan tubuh berkutut dengan menjemurnya Eits, penjemuran ini juga dipercayai sebagai proses PDKT lho Ya, namanya juga dijodoh Semoga kalian cocok ya, sob Oke, jika dua sejoli ini dirasa sudah cocok Selanjutnya akan dipindahkan ke dalam kandang yang lebih besar Nah, agar dapat bereproduksi dengan baik Burung-burung perkutut ini juga diberi ramuan penyubur lho Seperti minyak ikan, suplemen, dan pastinya makanan Setelah menunggu sekian lama, akhirnya otan dapat keponakan baru Yap, itu telur si perkutut Rata-rata untuk sekali bertelur, perkutut dapat menghasilkan dua butir telur Semoga kalian dapat menetas dengan selamat ya, sob Hei, itu anakan perkututnya Nah, untuk anakan perkutut yang telah menetas Hanya dapat tinggal bersama indukannya selama 10 hari saja, teman Agar indukan perkutut dapat bereproduksi kembali Anakan perkutut langsung dipasangkan ring sebagai identitas atau akte kelahirannya Yah, mumpung masih kinyis-kinyis alias masih kecil Jadi lebih mudah memasangkannya Loh, 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 loh Kok, anakan perkututnya dibawa ke kandang burung puter sih, paman Nanti kalau mereka disakiti Otan gak rela Pokoknya gak rela Eits, tenang Ternyata indukan burung puter ini digunakan sebagai babysitter, teman Mereka akan merawat anakan perkutut layaknya anak sendiri So sweet banget sih Ternyata gak semua ibu tiri itu jahat kan, sob Hihihihi Terima kasih notoj Terima kasih.